Nah Good People kalau tadi ada cowok-cowok ganteng dari Korea, kita lihat cowok-cowok lokal nih ya. Dan ada Aubrey Bear nih yang akan mengajak kita ngobrol dengan para public figure yang selain tampan juga inspiratif. Check it out. Halo Good People, sekarang saya Aubrey Bear sudah berada di event yang keren banget, itu closing party dari Axe Accelerate Party. Nah kalau ngomongin line upnya hal ini nih ya, itu seru banget Good People. Mulai dari Soundwave, ada Teza Sumendra, dan juga nanti akan ada DJ Krim dan pastinya masih banyak lagi. Dan juga nih Good People saya akan ngajak kalian untuk ngobrol langsung sama Chico Jericho, Kinnan Sears, dan juga Ernanda Putra mengenai event ini. Oke kita langsung ke dalam. Nah Good People sekarang di sebelah saya sudah ada band ambasador dari Axe Black yaitu Chico Jericho. Hai Chico. Hai Aubrey. Wah baik Chico, wah benar-benar ya, benar-benar wangi dan benar-benar ganteng dan benar-benar kalem Good People. Chico kalau misalnya ngomongin Axe ini, ini kan sudah melakukan beberapa campaign ya di tahun ini. Boleh diceritain gak Chico? Oke, kita mulai dari pertama kali kita udah melakukan campaign adalah seperti digital lifestyle platform. Jadi kita punya Axe Black Lab. Jadi bisa dikunjungin di www.axe.co.id. Jadi disitu kita bisa tahu tentang cowok kalem, musik seperti apa yang didengerin sama cowok kalem. Dan style-nya itu seperti apa sih cowok kalem? Dan tempat hangout cowok kalem favorit itu dimana? Nah bisa dikunjungin disitu. Dan abis itu kita punya Axe Black Lab Tour. Oke, Axe Black Lab Tour ya. Betul, jadi kita mengunjungi tiga kota besar yang ada di Indonesia. Dimana aja tuh? Pertama Bandung, terus kedua Jogja, dan ini closingnya Axe Leray di Jakarta. Jadi kita kerjasama sama musisi lokal dari Bandung, dari Jogja. Waktu di Bandung disitu ada Sore, terus ada Polyester Embassy juga. Terus yang di Jogja ada Jogja Hip Hop Foundation, dan ada Frault juga. Dan sekarang yang di Jakarta Axe Leray. Yang ini apa yang beda nih? Yang beda, sekarang ini kita kerjasama sama Kinan Pierce, sama Eranda Putra. Dari makna kreatif. Jadi ini mereka kan nih, sulap tempat ini menjadi seperti ini. Ini konsepnya mereka semua yang bikin nih ya? Wah, keren banget. Keren banget. Tunggu sampai kalian lihat di dalam seperti apa kalian. Berarti harus ke dalam nih ya? Spot tuh harus dilihat, bener-bener detail dilihat. Dari begitu masuk, lihat ke kiri, ke kanan, semua spotnya tuh bercerita, sangat bercerita. Oke, kalau gitu. Saya langsung masuk ke dalam nih ya. Thank you banget ya Ciko ya. Nah good people, seperti yang tadi Ciko Jeriko udah ceritain ya, saya akan ngajak alian semua untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan dua cowok yang super kreatif, bertalenta, dan pasinya ganteng. Ada Kinan Pierce dan Eranda Putra. Hai guys. Halo, halo. Oke, sebenernya kita bergerak dari DNA brandnya itu sendiri, AX, and the theme is all about transformation in men's fashion in Indonesia. Jadi itu message yang mau diutarakan di event ini. Dari situ, kita sebagai kreatif director event ini, makna kreatif, we try to visualize the whole idea about acceleration, about transformation. Akhirnya ya, this happened, the whole ambience, art installation, decoration, and everything. Oke, kalau dari segi desainnya gimana nih, Ernanda? Dari segi desain, kayak tadi Kinan bilang, jadi DNA AX, istilahnya dikombinasikan, dikolaborasikan dengan DNA Magna Kreatif sendiri. Jadi bisa dilihat tadi patternnya, terus installation design, itu sebenarnya konsep accelerate-nya, kita coba ketemuinnya di sana gitu loh. Oke. Kita ngobrol, and then kita brainstorm. One of the biggest challenges, actually, the creative process sebenarnya. Creative process, and mencoba mengidentikan brand dengan karakter kita supaya tidak terlalu terpisahkan. So I think the biggest challenge is the creative process between Magna and the brand itself. Oke, thank you so much, Erna. Thank you so much. Thank you. Thank you. Nah, good people rasanya kurang lengkap nih ya, kalau kita nggak ngobrol langsung sama orang penting di balik Accelerate Party ini, yaitu ada Marketing Head dari Deodorant and Baby Care PT Unilever Indonesia, ada Mbak Lilis. Hai Mbak Lilis, apa kabar? Baik, Albi. Mbak, aku mau tanya dong tentang brand AX Black ini. Boleh ceritain nggak sedikit? Jadi di awal tahun 2015 ini, memang kita meluncurkan varian baru, yaitu AX Black yang memiliki karakteristik wangi yang kalem dan mewah. Selain itu juga kami ingin memperkenalkan brand ambasador kita yang baru, yaitu Chico Jericho. Kami rasa memiliki karakter yang bisa mewakili dari varian AX Black tersebut. Oke, jadi sebenarnya alasan apa sih Mbak brand itu memilih Chico Jericho sebagai brand ambasadornya? Jadi AX Black yang memiliki karakteristik wangi yang kalem dan mewah ini, kami rasa cocok dengan karakteristik dari Chico Jericho. Jadi kita berharap bahwa Chico itu bisa memberikan inspirasi buat cowok-cowok di luar sana, cowok-cowok Indonesia di luar sana, untuk menjadi the next cowok kalem. Oke, thank you banget ya Mbak Lilis ya. Sukses terus ya Mbak. Terima kasih telah menonton! Wah, Aubrey menang banyak emang Chico kalem ya. Terima kasih.